Intro Momen Presiden Prabowo hadiri Miktal Leaders di selaka TTG 20 Brasil. Intro Anggota DPR RI optimis timnas menang lawan Arab Saudi. Tim Matador berjuang keras untuk kemenangan 3-2 atas Swiss. Halo pemirsa apa kabar anda hari ini berita nasional malam kembali hadir menjumpai anda. Selain 3 informasi tadi kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Isha Khan kita simak berita nasional malam selengkapnya. Informasi pertama pemirsa Presiden Prabowo Subianto menghadiri Miktal Leaders Gathering ke-2 yang digelar di Museum of Modern Art Rio de Janeiro Brasil di sela-sela konferensi tingkat tinggi G20 pada Senin 18 November 2024. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Meksiko selaku Ketua Miktal 2024 ini diawali dengan sesi sapa singkat antara para pemimpin negara anggota Miktal yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Momentum penting ini dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang menggambarkan solidaritas antar negara anggota. Kegiatan serupa pertama kali diadakan pada KTTG 20 Bali 2022 dan berlanjut dengan pertemuan perdana di New Delhi 2023 saat Indonesia menjabat sebagai ketua. Forum Miktal kembali mempertegas perannya sebagai wadah konsultasi untuk mendorong kerjasama inklusif dalam menghadapi tantangan global. Hadir dalam pertemuan tersebut Presiden Meksiko Claudia Shenbaum, Presiden Korea Selatan Yun Suk Yul, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan PM Australia Antonia Albanes. Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan mendatangi Ude Pramono, pengepul susu di desa Singosare, kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan menyempatkan diri melihat langsung peternakan sapi dan juga berdialog dengan warga terkait permasalahan yang dialami. Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan datang bersama rombongan, salah satunya tampak kehadiran anggota Komisi 7 DPR, Muhammad Hatta. Mereka menyambangi Ude Pramono, Boyolali, Jawa Tengah untuk melakukan silaturahmi. Datangan Zulkifli Hasan di Ude Pramono ini disambut sekitar 1.300 peternak sapi perah yang biasanya menyetorkan hasil panen susu mereka ke Pramono. Zulkifli Hasan juga menggali berbagai permasalahan yang kini sedang dialami oleh kalangan peternak dan pengepul susu di wilayah Boyolali, termasuk berkaitan dengan masalah penyerapan hasil panen susu lokal di pabrik atau di industri pengolahan susu. Terkait pemasaran hasil panen susu lokal, Zulkifli Hasan mengatakan sudah ada perjanjian yang ditekan dan dilaksanakan di Kementerian Pertanian bahwa importir susu harus menyerap semua susu dari peternak lokal. Di sisi lain, Pramono mengatakan banyak peternak menyetorkan hasil panen ke tempat usahanya. Namun terkendala terbatasnya kapasitas mesin pendingin atau cooling unit. Oleh sebab itu, ia kemudian meminta bantuan tambahan cooling unit dengan tujuan agar bisa melayani peternak secara maksimal. Praditi Hermansyah, Boyolali, Jawa Tengah Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pelaksanaan makan bergizi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak 565 paket makanan bergizi gratis dibagikan kepada siswa. Ratusan mama menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kedatangan Gibran untuk meninjau pelaksanaan makan bergizi di SDN 15 dan SLB Selipi, Jakarta Barat. Tak hanya itu, Gibran juga membagikan alat tulis kepada siswa guna sebagai kebutuhan sekolah. PJ Gubernur DKI Teguh Setia Budi mengatakan pihaknya hari ini melaksanakan pembagian makanan bergizi gratis di sebelah sekolah di Kecamatan Palmerah. Sebanyak 565 paket makanan bergizi gratis yang dibagikan ke siswa. Satu porsi makanan bergizi gratis ini seharga 15.000 rupiah perkemasan yang berisi nasi, sayur, susu, telur semur, dan jeruk. Satu paket makan bergizi memiliki kandungan kalori yang terkandung dalam makanan bergizi gratis ini sekitar 450. Tadi kami sama-sama ngecek dan melihat bahwasannya porsi itu berisi nasi tentu saja, ada semur, tumis lapu, siam, tempe, kemudian juga ada buah jeruk, ada buah semangka, dan juga susu yang dikemas dalam wadah ramah lingkungan yang dapat digunakan secara berulang. Jadi bukan dalam bentuk plastik ataupun kertas, tapi wadah yang bisa berulang. Dan posisi gizi dalam setiap paket juga telah diselesaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik di berbagai tingkatan pendidikan, yaitu kisaran antara 450 sampai dengan 600 kilokalori. Paket makanan bergizi ini juga sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan DKI guna memastikan kesehatannya. Dari Jakarta, Lydia, Theo Fandi, Berita Nasional TV Pemirsa Almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari Nismatun Malina hanya bisa menangis saat hadiri rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR. Ia berharap dapat keadilan atas kehilangan anaknya akibat perundungan di program pendidikan dokter. Hal itu membuat Ketua Komisi 3 Habib Rohman meminta Kapolda Jawa Tengah untuk tuntaskan proses hukum Oknum yang bertanggung jawab. Ibunda Almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari Nismatun Malina tak kuasa menahan air mata saat menghadiri rapat dengar pendapat umum atau RDPU di Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta. Dr. Aulia mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anastasi Universitas Tiponogoro meninggal dunia setelah bunuh diri akibat perundungan. Sang Ibunda menyampaikan, saya kehilangan anak dan suami semua karena sistem pendidikan yang tidak jelas. Bagaimana kalau nanti ada korban lagi, saya sudah cukup biar saya dan suami saya saja yang mengalami seharusnya anak saya sekolah untuk mencari ilmu. Tetapi yang didapat bukan ilmu, melainkan penyiksaan. Saya mohon bantuan dari Bapak Ibu sebagai wakil saya. Model pendidikan masyarakat, Bapak, ya Allah. Kalau tahu harusnya anak saya itu sekolah itu dapat ilmu. Dapat ilmu untuk masyarakat yang lebih luas. Tapi apa perlakuannya? Bukan mendapatkan ilmu tapi disiksa. Saya mohon tolong dibantu Bapak Ibu selaku wakil nyaya. Lalu Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman membalas pernyataan Ibunda Almarhumah dengan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Dr. Auliaris Malastari. Ia menegaskan bahwa oknum-oknum yang bertanggung jawab akan diproses secara hukum. Selain itu sistem pendidikan akan didorong untuk segera diperbaiki demi mencegah kasus serupa terulang. Ikut berduka cita Bu, ikut bersimpati juga Bu, berempati juga. Insya Allah ya, oknum-oknum yang bertanggung jawab kita akan pastikan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan sistem pendidikannya kita dorong untuk sama-sama diperbaiki. Mungkin itu ya Ibu ya. Yang tabah Bu ya, kita doakan Almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolda, Jawa Tengah untuk segera menuntaskan penyidikan dan penetapan tersangka terkait meninggalnya Almarhumah Auliaris Malastari secara menyeluruh, transparan dan profesional serta memastikan keluarga korban mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam evaluasi program pendidikan dokter spesialis di seluruh universitas di Indonesia. Terutama terkait jam belajar, senioritas perundungan serta praktik pungli yang sering terjadi. Ya, sementara itu DPR RI resmi mengesahkan revisi undang-undang daerah khusus Jakarta atau DKJ menjadi undang-undang. Terdapat penambahan nomenklatur dalam RUU DKJ yang disahkan DPR tersebut. Pemirsa Berita Nasional TV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baru saja menggelar sidang paripurna ke-8 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Terdapat sejumlah agenda sidang paripurna pada hari ini yang salah satunya adalah mengesahkan revisi undang-undang nomor 2 tahun 2004 terkait daerah khusus Jakarta. Dan penetapan ini berdasarkan hasil sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Adi Skadir yang juga didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya yaitu Cucun Ahmad dan Saan Mustafa. Dan kemarin badan legislasi DPR RI telah menggelar rapat pleno terkait revisi undang-undang DKJ ini yang hasilnya telah disepakati oleh 8 fraksi di DPR RI. Dan selain itu, rapat pleno hari ini juga membahas prolegnas prioritas 2025 dan juga penetapan mitra kerja badan penyelenggara haji Republik Indonesia dan penyelenggara jaminan produk halal. Dari Jakarta, Natasya Alko, Anggada Agung melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Ya, pemirsa Komisi 3 melakukan fit and proper test kepada para calon pimpinan KPK, Rudianto Lalo. Anggota Komisi 3 DPR RI menekankan beberapa pertanyaan kepada 4 calon pimpinan yang mengikuti fit and proper test pada Senin 18 November 2024. Salah satu pertanyaannya yang diberikan adalah langkah-langkah konkret dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Komisi 3 melakukan fit and proper test kepada para calon pimpinan KPK pada Senin 18 November 2024. Dari 10 nama, ada 4 calon pimpinan yang telah mengikuti fit and proper test pada hari ini. Rudianto Lalo, Anggota Komisi 3 DPR RI, menjelaskan beberapa pertanyaan yang diberikan kepada calon pimpinan KPK. Di antaranya adalah pertanyaan mengenai langkah-langkah konkret dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Rudianto Lalo juga berharap lewat mekanisme fit and proper test ini bisa melihat kapasitas dan kualitas dari 10 calon pimpinan KPK. Komitmen pemberantasan korupsi dan rekam jejaknya, dari 10 ini Komisi 3 akan memilih 5 terbaik nantinya. Langkah-langkah konkret dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi di Republik ini. Kira-kira seputar itulah yang banyak mengumumkan dalam fit and proper test hari ini dan insya Allah besok pukul 8.30 akan dilanjutkan kembali untuk 6 caping KPK. Mudah-mudahan selesai rabu lah. Sejumlah anggota DPR RI mengaku optimis sekuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal melawan tim sepak bola Arab Saudi pada laga pertandingan Indonesia Arab Saudi malam ini. Laga pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia versus Arab Saudi akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada selasa malam. Merespon pertandingan tersebut, para anggota DPR RI menaruh harapan penuh agar timnas Indonesia mampu tampil maksimal dan meraih kemenangan, serta lolos keputaran selanjutnya. Para anggota Dewan ini beralasan, rasa optimis timnas Indonesia dapat memenangkan pertandingan karena menilai level timnas Arab Saudi berada di bawah timnas Jepang. Mereka pun menyakini timnas Indonesia memiliki cara bermain dan teknik antisipasi yang mumpuni untuk melawan timnas Arab Saudi dengan prediksi skor 2-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Tapi yang saya ingatkan sebagai pencinta sepak bola yang perlu diketahui oleh para sporter sepak bola tidak bisa dibangun secara instan. Jadi naturalisasi itu jangka pendek. Tapi yang paling utama kita harus bangun liga kita sehingga bisa menghasilkan kualitas pemain yang lebih baik dan bisa menghadungkan tim nasional. Harapannya lebih besar dibandingkan di lawan Jepang kemarin karena memang levelnya masih berbeda lumayan jauh sama Jepang. Kalau sama Arab, semoga kita bisa menang. Tim penyidik pada Direkturat Penyidikan Jampitsus telah mengamankan tersangka HL di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tanggerang. Tersangka HL merupakan tersangka ke-22 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi timah tahun 2015-2022. Tim penyidik Jampitsus bekerja sama dengan Subdirekturat Cegah Tangkal, Pengawasan Orang Asing, Pengamanan Sumber Daya Jamp Intelijen, dan Atase Kejaksaan di Kedutan Besar Republik Indonesia Singapura telah mengamankan tersangka HL pada Senin 18 November 2024 di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah Tahun 2015-2022, HL merupakan tersangka ke-22. Hal itu disampaikan oleh Dedik Jampitsus Kejagung Abdul Kohar melalui laman YouTube Kejagung Republik Indonesia saat melakukan konferensi per Senin malam di Kejaksaan Agung. Abdul Kohar mengatakan selanjutnya HL akan dibawa ke gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka selama satu jam. Kemudian akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salembacabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, tim penyidik Jampitsus telah melakukan pemanggilan beberapa kali secara patut terhadap HL, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut. HL kemudian dilakukan pencekalan dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa pada hari ini, Senin 18 November 2024, atas kerjasama Direkturat Penyidikan pada Jampitsus dengan jajaran inteljen pada Jampitsus serta atas kejaksaan Republik Indonesia pada kemudian besar Republik Indonesia di Singapura telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Hendrili di Bandara Kudara Suwetatohata pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Ya, sementara itu Polda Metro Jaya buru pelaku pengeroyokan yang dialami seorang pengemudi taksi online di ruas tol dalam kota arah Cawang, Jakarta Barat yang beberapa waktu lalu viral di media sosial. Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami memar di bagian wajahnya dan kendaraannya mengalami kerusakan. Inilah video viral yang memperlihatkan adanya perselisihan antara dua pengendara roda empat yang terjadi di ruas tol dalam kota arah Cawang, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Terlihat kendaraan roda empat berwarna putih yang ditumpangi beberapa orang ini menghalangi kendaraan milik korban yang merupakan pengemudi taksi online tersebut. Tak lama berselang, satu orang penumpang turun dari mobil dan langsung memukuli pengemudi taksi online berinisial EA tersebut. Tak sampai di situ, beberapa orang penumpang juga ikut menyerang korban hingga mengalami memar di wajah dan kerusakan pada mobilnya. Ditemui di Mapolda Metro Jaya, Kombespol ADR Syam Indradi mengatakan pihaknya telah menerima laporan polisi yang dilayangkan korban berinisial EA pada hari Senin lalu dan saat ini pihaknya masih memburu para pelaku. Kombespol ADR mengatakan korban melaporkan beberapa orang yang ada di dalam video viral tersebut dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Ada seorang penunggu di taksi online yang diduga di Aniaya ya, sebagaimana diatur di pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Ini berawal dari ribut-ribut di jalan akhirnya terlapor mukul dengan tangan kosong ya ke arah wajah korban. Dan saat ini akan dilakukan perdalaman oleh Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus ini. Di Polda hari Senin tanggal 18 November jam 0044 IB pelapor yang juga korban saudara EA beliau selaku driver taksi online. Lukanya apa ya Pak? Ada luka Pak? Ya. berdasarkan laporan pelapor atau korban itu korban mengalami pemukulan dengan tangan kosong di wajah korban. Sehingga korban mengalami luka memar di bagian wajah. Seorang pria berinisial J yang merupakan saksi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati sampang Selamat Junaidi Ahmad Mahfus atau Jumat Sahte. ia tewas dipacok sekelompok orang akibat duel carok di dusun Nangger ketapang lauk. Tragedi berdarah terjadi di dusun Nangger Madura akibat konflik antar pendukung calon bupati. Dalam peristiwa itu seorang pendukung menjadi korban serangan brutal. Korban berinisial J merupakan saksi paslon Selamat Junaidi Ahmad Mahfus. Kejadiannya seusai paslon berkunjung ke salah satu tokoh agama di Ketapang. Korban dikeroyok oleh sejumlah orang menggunakan senjata tajam. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Korban yang tidak membawa senjata dilukai menggunakan celurit. Mengakibatkan luka serius di pipi, pinggul, dan lengan. Bentrokan ini menunjukkan bahwa perselisian politik di sampang masih menimbulkan ancaman nyata bagi keselamatan warga. Aparat keamanan kini tengah menyelidiki insiden tersebut. Informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan usai jeda tetaplah bersama kami. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap kelompok pemukim Israel amanah dan anak perusahaannya atas kekerasan terkait perampasan tanah pribadi terhadap warga Palestina di tepi barat. Sanksi yang dimaksud pembekuan aset amanah yang dimiliki Amerika Serikat. AS telah menjatuhkan sanksi ke kelompok pemukim Israel amanah dan anak perusahaannya terkait kasus kekerasan perampasan tanah pribadi. Sanksi tersebut yakni pembekuan aset pembelokiran transaksi warga AS serta melarang amanah memberi pinjaman ke pemukim. Amanah diketahui melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Mereka mendukung pos-pos pemukim ilegal untuk pemukiman Yahudi dengan caranya merampas tanah warga Palestina dengan cara kekerasan. The United States is today imposing sanctions on amanah, the largest organization involved in settlement and illegal outpost development in the West Bank, as well as its subsidiary Binyane Bar Amanah. Amanah is a key part of the Israeli extremist settler movement. It maintains ties to a number of individuals previously sanctioned by the U.S. government, and it has helped establish dozens of illegal settler outposts and directly engage in the dispossession of private land owned by Palestinians. In addition, we are imposing sanctions on Eyal Hari Yehuda Company, its owner Idemar Yehuda Levy, Shabtai Koshlevski, the vice president of Haslamor Yos, and violent extremist Zohar Sabak. The actions of these individuals and this company have contributed both directly and indirectly to the rise of violence in the West Bank. Tim Liputan Berita Nasional TV Sementara itu banjir bandang melanda wilayah utara Filipina akibat topan manyi yang membuat bendungan magat meluap. Ratusan rumah terendam dan beberapa orang dilaporkan menjadi korban jiwa. Banjir bandang menajang wilayah utara Filipina pada Senin 18 November 2024 setelah topan manyi membuat bendungan magat meluap. Sungai Cagaian dan beberapa anak sungai ikut meluap menyebabkan ratusan rumah di kota Ilagan Provinsi Isabela terendam banjir. Gedung-gedung dan jalan di sekitar kota Tugue Garau Provinsi Cagaian juga terendam. Ketua Komite Kesiap Siagaan Bencana Kota Ilagan memperingatkan potensi banjir yang lebih parah jika air dari benduan magat terus mengalir. Delapan orang dilaporkan tewas dan tiga orang cedera akibat tanah longsor yang mengubur rumah mereka. Ya informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Isha Khan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda saat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!